Beda dengan makalnya Pohon yang paling gampang Pohon Ini pohon punya 5 cabang 1-5 itu bukan pohon Itu pecahan Itu istilahnya turunan dari pohon Dan itu ya Beda ya Nah karena itu yang lebih tepat adalah Macam Macam kata itu ada dua Kata benda dan kata kerja Nah Iman itu 70 Macam A'lah Macam yang paling tinggi Qawlu la ilaha illallah Adalah Semacam La ilaha illallah La ilaha illallah Dan itu tidak hanya La ilaha illallah Tapi itu adalah salah satu Dari Tingkat yang paling tinggi Salah satu dari tingkat yang paling tinggi Ya Nah gitu La ilaha illallah Nah tingkat yang paling tinggi itu harus dimiliki Kalau tidak dimiliki Maka Dia dinyatakan orang kafir Nah apa hanya itu Tidak Sesungguhnya Iman kepada Quran Itu juga macam yang paling tinggi Kenapa Karena kalau Orang itu Mengikirkan La ilaha illallah Saya Bersaksi Satu-satunya Tuhan adalah Allah Semua Tuhan Selain Allah Batil Saya Saya Bersaksi Satu-satunya yang berat diibadai adalah Allah Semua yang diibadai selain Allah adalah batil Tapi saya tidak percaya Quran Itu kafir juga Nah gitu Karena itu Percaya pada Quran Percaya iman pada Quran Ritual Allah itu adalah macam yang paling tinggi Nah semua yang harus dimiliki Tidak dimiliki kafir itu masuk di macam yang paling tinggi Nah jadi itu Pakai ditegakkan hujah apa tidak? Allah maha tahu Allah maha tahu gitu Penegakan hujah itu adalah hukum di dunia Penegakan hujah itu adalah hukum di dunia Kalau tidak ditegakkan hujah Orang itu terjerumus dalam dosa kekufuran Orang itu terjerumus dalam dosa kekafiran Jangan dikahirkan sebelum ditegakkan hujah Itu Penegakan hujah Penegakan hujah itu adalah untuk kemaslahan di dunia Untuk membedakan orang yang beriman Siapa yang beriman Siapa yang kelihatannya beriman Tapi tidak beriman Nah ada pun di hadapan Allah s.w.t Itu adalah dasarnya Orang ini beriman Allah tahu Orang ini tidak beriman Allah juga tahu Karena itu kita harus berusaha Itu Mohon kepada Allah Supaya iman kita diberikan oleh Allah s.w.t Dan Macam yang paling tinggi adalah La ilaha illallah Dan yang paling rendah Dan menyingkirkan gangguan dari jalan Menyingkirkan gangguan dari jalan Itu juga Apa namanya Macam yang paling rendah Nah Itu juga macam daripada iman Dan yang semisal Banyak Yang menyingkirkan Gangguan dari jalan Fahdholuha qawlu la ilaha Yang paling utama Yang paling afdhol adalah Ucapan la ilaha Wa wa adnaha imatatul adha'anidtariq Imatatul adha'anidtariq Wa huwa sadaqah Likul ta'ala Dan Masuk di dalam Ungkapan sadaqah Berdasarkan dengan hadis nabi s.w.t Kullusulama minan nasi alaihi sadaqah Maksudnya Menyingkirkan Gangguan dari jalan Itu termasuk iman Maksudnya Yang kedua Menyingkirkan gangguan dari jalan Itu termasuk sadaqah Nah itu maksudnya disini Wa huwa sadaqah Dan menyingkirkan gangguan dari jalan Itu mengandung makna sadaqah Likulihi s.w.t Berdasarkan dengan hadis nabi s.w.t Kullusulama minan nasi alaihi sadaqah Setiap persendian Setiap persendian manusia Wajib disedekahi Atau diperintahkan untuk disedekahi Bahkan di dalam hadis yang lain Setiap matahari terbit Maknanya setiap hari Setiap hari Setiap persendian Harus disedekahi Hadisnya panjang Sampai pada penggalan Wa tumidul adha'anidtariq Sadaqah Dan menyingkirkan Gangguan dari jalan Itu adalah Sadaqah Wa li'annahu s.a.w.t Wa li'annahu s.a.w.t Lama sa'alahu rajulun minas sahabatih Wa qalala Dan Karena sesungguhnya Nabi s.a.w.t Ditanya oleh Sahabat Nabi bersabda kepadanya Sahabat itu bertanya kepada Nabi Alimni syai'an antaf ya'ubi Wahai Rasulullah Ajarkan sesuatu yang bermanfaat untukku Qala I'zilil ala'anidtariq Nasi Singkirkan gangguan dari jalan orang Singkirkan gangguan dari jalan orang Wa qatwarada Bayana azimil ajri Liman amatul azha Antariqil muslimina Hadda layi Dan Sungguh Ada penjelasan tentang Besarnya Pahala Bagi orang yang Menyingkirkan gangguan Dari jalan orang Yang jika tidak disingkirkan itu akan mengganggu orang فَقَوْلَا صَلَقْ سَلَمَا مَا رَجُلٌ بِغُسْنِي شَعْجَرَوْدٍ عَلَى ضَحْرِ طَرِيقٍ seorang laki-laki lewat di jalan ada dalam pohon di jalan فَقَوْلَا maka dia berkata وَاللَّهِ لَأَنْ حَيَنَّ هَذَا عَلِي مُسْلِمِينَ هَلَا يُؤْذِينَ demi Allah akan saya pinggirkan supaya tidak mengeluarkan Islam فَقَوْلَا يُجَنَّةَ orang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena seperti yang seperti yang demi Allah akan saya singgirkan sehingga tidak mengeluarkan seperti tidak mengeluarkan ternyata dengan warna itu dijanjikan surga وَقَوْلَا صَلَمَا أَلَقَوْا تُرَعَيْتُ رَجُلًا يَتَقَوْلَا بُغُسْنَةَ فِي شَعْجَرَوْدٍ قَطَعَهَا مِنُّ اللَّهِ رِيْتْتَرِيْكِ كَانَتُؤْذِ النَّاسِ dan Nabi SAW bersabda sungguh aku melihat orang itu berbolak balik di surga karena pohon yang ia potong yang menjulur ke jalan karena ganggu orang sekedar contoh rumah di depan rumahnya ada pohon pohonnya cabangnya ganggu orang nah dimasukkan oleh Allah dalam surga kan nah itu itu bukan berarti orang itu tidak beriman bukan berarti orang itu tidak sholat nah tapi salah satu penjelasannya adalah seandainya tidak ada amalan itu maka dia tidak punya sebab untuk dimasukkan ke dalam surga maksudnya gimana? nah iman kan sebab misal dosanya banyak terus pahalanya seimbang dengan dosanya nah tidak punya kelebihan lalu apa yang menjadi sebab untuk dimasukkan ke dalam surga nah bisa jadi orang itu oh ini punya kelebihan ini nah itu nah dengan sebab yang ringan itu yang rendah itu maka dengan kasih sayang Allah s.w.t Allah masukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan nah itu nah eh diantara pemahamannya seperti itu supaya orang itu tidak berpikir gitu melakukan banyak kemahsehatan meninggalkan banyak kewajiban terus yang penting aku gitu tidak mengaku jalannya orang kamu tidak ganggu jalannya orang tapi kamu mengambil hak tawaran gitu kamu tidak ganggu jalannya orang tapi kamu meninggalkan sholah meninggalkan puasa tidak bukan itu maksudnya nah tapi salah satu maksudnya bahwa dia masuk surga karena gini gitu ya itu misal dosanya banyak-banyak diampuni oleh Allah gitu ya terus dengan kebaikan kebaikan sama dosanya masih seimbang tapi dia punya kelebihan kecil nah dengan kelebihan itu dengan kisah Allah SWT Allah masukkan ke dalam surga jadi ada pun meralihkan kewajiban itu adalah sebab yang menyerumuskannya ke dalam neraka ada pun terjerumus ke dalam dosa apalagi dosa besar itu adalah sebab akan dijerumuskan ke dalam neraka kalau tidak diampuni dan dirahmati oleh Allah SWT Allah SWT nah terus kulitnya asal dilepar gitu aja nah wazhujajil maksuro pecahan kaca terus dibiarkan gitu saja wal awusah kotoran tidak usah yang gitu-gitu permen gitu ya yang ada bungkusnya terus bungkusnya dibuang di jalan gak boleh ya wal kimama gitu sampah asyawb duri wawari dan selain itu semuanya yang penting apapun yang motori apapun yang gak kurang itu gak boleh direpar sebarang nah jadi Islam itu mengajarkan kayak gitu ya mana ada agama yang mengajarkan gitu alatabuthani adabu qadu'il haja fi tariki awil qa'il qadu'ra dihihi yang kedua tidak boleh buang hajat buang hajat di jalan buang air besar buang air kecil buang hajat ya di jalan atau membuang kotoran di jalan gak boleh eh mana ada orang mana ada orang buang air besar di tengah jalan mana ada ketubur mobil ini yang pertama tidak berarti jalan raya seperti jalan protokol ya sesungguhnya maknanya itu buat jalan raya yang lebih tepat itu adalah jalan umum jalan umum jalan umum maksudnya jalan umum itu jalan untuk umum karena itu kalau di hutan ada jalan setapak itu jalan umum di gunung terus naik gunung kan gak ada jalan kayak jalan raya gini terus terus ligu-ligu itu kan itu itu adalah jalan hmm nah wah semak-semak kayak gitu pengair gak enak terus buang aja di jalan nah ini kan gak ada orang rintang lagi kanan kirinya terus pengair di jalan gak boleh bong kotoran di jalan gak boleh lihat nah yang jalan-jalan mungkin nih buang kotoran di jalan gak boleh gitu mobil buka jendela terus buang sampah nah ini kan gak boleh gitu tikus 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 tidak boleh tidak boleh nanti keterang mobil lah penyet nih saya itu salah satu yang kalau ada tikus di jalan penyet gitu ya meskipun sudah kering terus itu itu sampai di rumah itu rasa-rasa makan tidak tahu saya kayak gitu pokoknya orang sudah lapar mau makan mau pulang terus ternyata dekat dengan rumah gak sampai satu kilo atau setengah kilo terus ada tikus padahal gak jalan kaki itu naik motor ya Allah ada tikus gitu 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 terus tahu-tahu gak langsung makan gitu aja ya orang beda-beda ini 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 menyakiti orang islam dan ini haram gitu bahkan ada dalil ancaman dalam hal ini itu yang itu yang itu yang itu yang yaitu orang yang buang air di jalanan orang atau di teduhan orang di teduhan orang di teduhan orang di teduhan orang misalnya apa di halte itu kan teduhannya di halte mana mungkin ada orang buang air di halte no ada makanya ya Allah di halte terus kencing semua nah untungnya sudah naik motor sendiri naik mobil sendiri akhirnya sudah gak pernah lagi di halte amin fa inna manfa'ala thalika la'ana hunnas sungguh orang yang berbuat kayak itu yaitu yaitu buang air di jalanan atau buang air di teduhan itu akan dilaknat orang dan kalau orang itu melaknat benar maka di hadapan Allah benar ya jadi yaitu kalau orang itu dilaknat orang di hadapan Allah benar maka ya memang begitu gitu memang begitu maksudnya ya orang itu memang gitu termasuk golongan orang yang dilaknat nah itu kalau enggak dilaknat itu balik kepada dirinya nah nah sebagaimana bapak yang lain gitu misalnya gitu ya orang siapa yang berkata kepada saudara sama muslim saudara-saudaranya sama muslim eh kafir atau kamu kafir kalau memang iya ya memang kalau apa ya kalau enggak kembali nah jadi itu meskipun meskipun itu adalah dosa besar dan kerakannya kufur-kufurun asukar gitu ya seperti itu secara umum gitu yang ketiga yang ketiga yang ketiga yang ketiga harus menuntukkan pandangan di jalan dari yang haram dilihat maka orang yang duduk di pinggir jalan atau jalan di jalan ayam ayam wajib menuntukkan pandangan atas yang keharaman Allah bahagian bahagian menuntukkan pandangannya menuntukkan pandangannya dan menuntukkan pandangan itu kewajiban yang harus dilaksanakan yang menjadi hak jalan kemah di hadithin ayatukala iya kumwal julu sa'alat turukot rasulah salam bersabda kalian jangan duduk duduk di jalan ya malana buddun para sahabat berkata kalau ada yang tidak bisa ditinggal ayah rasulah kalau ada yang jadi suatu keharusan kadang-kadang kondisi tertentu harus kalau gitu ayah rasulah atau orang tertentu harus disitu gak bisa ditinggal nah kalau gitu gimana ayah rasulah gitu iya majali sunnah natahad da sufiha nah itu tempat kita untuk kita bicara disitu gitu gitu nah jadi misalnya apa misalnya jualan jualannya di pinggir jalan misalnya dia jaga pintu masuk gitu ya nah jadi wah ini jalan besar perumahan besar terus dia yang jaga pintu nah kalau kita gak bisa kenapa kita bagian jagai nah gitu nah kalau kayak gitu itu kola fa'in abayitum illal muja'ala illal majalisa fa'a'dut tariqohaqoha kalau kalian gak bisa ninggalkan duduk di jalan atau berada di jalan maka kalian harus memberikan hak jalan kola kola wa mahaqoha ya Rasulullah sahabat bertanya apa hak jalan yang harus yang wajib dikerjakan itu wah ya Rasulullah kola wa dhul basal menentukan pandangan maksudnya dari yang harum wa kaffu ala wa kaffu ala dan menahan gangguan tidak mengganggu siapapun wa radhus salam kalau ada yang salam wajib menjawab salam wal amru bi ma'rufi wal amru bi ma'rufi wa nahi wa'ri mungkar dan beramar makrufi nahi mungkar waliyala yahrumu ittibaun misainna wawar fit tariki wa gairi oleh karena itu haram gitu pandangannya mengikuti wanita di jalan maupun bukan di jalan faqifabiman yakutu wa kullu hambihi ayyadzura ilaha dihi wa dilna lah kalau kayak gitu bagaimana dengan orang yang kesenangannya adalah melihat ini melihat itu ada apapun tidak ada apapun kecuali dia perhatikan lo mau mobil lo motor lo terus laki perempuan terus tidak ada yang luput dari perhatiannya wa yamdani'u nadhirihi bimara'an nisa wa yamdani'u nadhirihi bimara'an nisa mencegah mencegah saudaranya untuk melihat wanita kita pak wa yamdani'u nadhirihi bimara'an nisa wa yamdani'u nadhirihi bimara'an nisa wa yamdani'u nadhirihi bimara'an nisa gitu pandangannya memuaskan 蛋irinya dengan melihat wanita Ma'an masclاد wanita lewat wah wa wa layubali binawarillahi ta'ala yamddan dan menghiraukan pengawasan Allah kepadanya wa layis ta'iimin hu'azza wa'ajonse Dan tidak malu diawasi oleh Allah Z modo Maka tidak ada daya Dan tidak ada kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah Kemudian berikutnya Masuk ke dalam Hadis yang diatas tadi itu Yaitu yang keempat Menahan diri dari gangguan Artinya tidak mengganggu siapapun Yang kelima Menjawab salam Yang keenam Ada dalilnya Tapi itu adalah bagian dari Hadis yang tadi dibaca Yang ketujuh Yang kedelapan Kalau ada di jalan Lalu ada orang yang tidak tahu jalan Wajib memberi tahu Tidak dibiarkan orang itu bingung Ada orang Oh tahu ada orang kok kesulitan Nah wajib memberi tahu Nah wajib memberi tahu Anda di jalan Ada orang kesulitan untuk menuju ke satu tempat Atau salah jalan Maka wajib diberi tahu Dan memberi tahu yang dia tujuh itu mana Itu adalah termasuk kebaikan Wa min khulukil muslim Dan termasuk akhlak orang islam Dan itu termasuk hak jalan Sebagaimana hadis Nabi wassalam Kalau kalian tidak ada cara untuk meninggalkan Tidak boleh duduk-duduk di jalan Tidak boleh Berada di pinggir jalan Tidak Tidak ada jalan untuk Meninggalkan tempat itu Kenapa? Ada kesibukan Ada kerjaan Ada sesuatu Di pinggir jalan Fahdussabil Maka jadilah orang yang menunjukkan jalan orang lain Jawablah salam Dan kalau ada orang yang dizalimi Tolonglah Kalau ada orang yang dizalimi Tolonglah Di zaman sekarang Masya Allah Apalagi di Jakarta Di depan halte Ada copet Di halte itu penuh orang Semuanya lihat Dan di copet itu Wanita sudah tua Semua tidak di nolong Jakarta itu Luar biasa Dulu tidak tahu sekarang Sudah sekian lama Sekian tahun Sudah tidak pernah ke Jakarta Dan tidak boleh menyesatkan orang yang Tanya Mana? Kesana loh Padahal tidak Tidak boleh Menunjukkan orang yang Menunjukkan yang menyesatkan Tidak Jadi Menipu orang Yang tersesat Oh disesat loh Ternyata tidak Balik lagi Tidak Jadi tidak boleh Dan lebih harum lagi Apabila Yang Minta Ditunjukkan itu adalah Buta Tidak Bahkan Apabila ada orang buta Yang di pinggir jalan Wajib Mengantarkan Pemegang tangannya Dan mengantarkan Ke tempat Tujuannya Tidak Kemudian Berikutnya Masuk di dalam Hadis yang di atas Yaitu I'anatu Al-Malum Wajib Menolong Orang yang Dizalimi Tadi hadisnya juga Sudah Sudah ada Berikutnya Ini bukan Bukan Adabnya Orang yang Di jalan Harus apa Kewajiban Orang yang Tapi Ini Kembali Ke bab umum Termasuk Adab jalan Wanita Tidak boleh Jalan Tengah Wanita Tidak boleh Jalan Di tengah Fainnah Unna Yazidina Minalfitna Dibidhalika Karena Itu semakin Menambah Fitna Dan Menjadikan Dirinya Nanti Desaan Dengan Laki-laki Atau Dekat Dengan Laki-laki Atau Gampangannya Menimbulkan Fitnah Kalau Jalannya Di tengah Dan Itu Sangat Bahaya Kenapa Karena Nanti Akhirnya Wah Wanita itu Akhirnya Di Hatinya Dibahas Akhirnya Akhirnya Menina Tidak Boleh Kalau Jalan Itu Di tengah Gitu Supaya Tidak Sentuhan Atau Tidak Dekatan Dengan Laki-laki Salah Karena Tengah-tengah Itu Kebiasaan Jalan Nya Laki-laki Wal Wal Jawani Bul Nisa Dan Kalau Wanita Itu Dibinggir Maka Wanita Kalau Jalan Dibinggir Supaya Lebih Menjaga Dirinya Tidak Besentuh Dan Tidak Dekatan Dengan Laki-laki Yang Ke Sebelas Tidak Boleh Melakukan Hal-hal Yang Difahami Umumnya Orang Tidak Layak Di pinggir Jalan Tidak Boleh Melakukan Hal-hal Apapun Haram Maupun Tidak Haram Yang Difahami Umumnya Orang Tidak Layak Tidak Boleh Melakukan Hal-hal Yang Difahami Umumnya Orang Tidak Layak Di Jalanan Ini Bukan Bahas Orang Yang Tinggal Di pinggir Jalan Bahas Semua Manusia Tidak Boleh Di Jalan Melakukan Hal-hal Yang Tidak Layak Dilihat Umumnya Orang Kita Semuanya Ketika Sedang Ada Perlu Terus Jalan Di Jalan Tidak Mulih Melakukan Hal-hal Yang Tidak Layak Dilihat Umumnya Orang Haram Contoh Seperti Jalan Di Jalan Bukan Di Dalam Rumah Jalan Di Jalan Pakai Baju Tidur Ya Sekarang Ada Apa Apalagi Wanita Wanita Terus Jalan Ke Pasar Belanja Ke Toko Jalan Pakai Baju Tidur Duster Di Baju Tidur Atau Baju Dalam Lo Enggak Pake Baju Maksudnya Enggak Pake Baju Luar Lo Ini Baju Itu Baju Dalam Profesor Doktor Ilmunya Sangat tinggi Dari Mesir Mengetahui Di Zaman Sekarang Di Mesir Juga Banyak Di Indonesia Di Indonesia Itu Mengetahui Terus Wanita Keluar Pake Baju Kaos Membentuk Baju Kaos Meskipun Tebal Baju Kaos Wanita Pake Baju Yang Gipi Dia Mengatakan Wallahi Itu Lebih Fitnah Daripada Kelanjang Meskipun Itu Adalah Kalimat Karena Yang Dimasuk Kelanjang Bulat Itu Adalah Orang Gila Itu Lebih Fitnah Badannya Nah Jadi Jadi Orang Yang Maka Baju Yang Mengoda Itu Lebih Fitnah Daripada Orang Yang Jalan Jalan Di Jalan Yang Gak Pake Baju Sama Sekali Kenapa Karena Yang Gak Pake Baju Sama Sekali Itu Orang Gila Tidak Menari Berarti Lebih Baik Orang Gila Daripada Orang Sebeli Dalam Selan Nah Orang Gila Tidak Dicatap Kejelengan Misalnya Waka Tawru Ala Adami Bi'lihi Awil Aplu Fit Tariki Ink Namim Mayung Gir Hun Nas Atau Makan Di Jalan Yang Difahmi Umumnya Orang Tidak Layak Jangan Jangan Dilakukan Terakhir Adam Terakhir Adalah Tidak Boleh Melanggar Aturan Jalan Raya Tidak Boleh Melanggar Aturan Jalan Raya Fahad Akul Luhu Mim Mayat U'ilah Islam Tuntunan Tuntunan Semua Tadi Itu Termasuk Yang Didakwakan Di Dalam Islam Fahad Amai Sarallahu Bihi Min Adab Bitarik Wa Aindad Wa Aindan A Shara Adaban Alhamdulillah Yurub Alhamdulillah Dan Itu Yang Mudah Diangkat Di Dalam Membahas Adam Adab Jalan Dan Sampai Ada 12 Hal Mudah-mudahan Bermanfaat Mungkin Itu Yang Bisa Kita Terima Jadi Lihat Lihat Urf Urf Itu Pemahaman Secara Umum Masyarakat Kalau Urf Masuk Pintu Gerbang Itu Adalah Aib Oh Di Rumah Kayak Begini Atau Di Daerah Kayak Begini Masuk Pintu Gerbang Tanpa Ijin Itu Adalah Aib Maka Tidak Beli Bisa Jadi Ya Enggak Akan Bisa Kalau Ya Enggak Akan Bisa Dengan Cara Yang Lain Tidak Beli Masuk Kenapa Karena Dengan Masuk Pintu Gerbang Itu Kalau Tanpa Ijin Itu Sudah Parang Tapi Ada Rumah Tertentu Atau Ada Ada Kondisi Tertentu Daerah Tertentu Yang Masuk Pintu Gerbang Ke Pintu Rumah Itu Tidak Apa Nah Jadi Jadi Beda Beda Saya Punya Rumah Saya Punya Rumah Yang Disedayu Dengan Yang Saya Temati Disini Itu Beda Kalau Rumah Saya Temati Disini Kalau Orang Itu Masuk Pakar Buka Pakar Atau Pakarnya Terbuka Terus Masuk Ke Pintu Rumah Enggak Kenapa Enggak Belum Dipersilahkan Kok Masuk Tapi Rumah Yang Disedayu Resennya Kalau Ada Tamu Itu Sampai Di Bintu Metak Bintu Nah Jadi Tergantung Rumahnya Tergantung Lingkungannya Difahami Kayak Apa Apabila Tidak Ada Sebab Tidak Boleh Apabila Ada Sebab Dilihat Dilihat Sebabnya Kalau Pemahaman Saya Kayak Gitu Misalnya Begini Lampu Abang Hijau Di sana Itu Empat Totalnya Dua Menit Ya Sekedar Contoh Kalau Saya Berhenti Nunggu Lampu Nanti Ketinggalan Ini Lihat Kiri Kanan Depan Aman Nah Itu Melanggar Yang kecil Mudah-mudahan Untuk Kepentingan Yang Lebih Besar Wallah Kalau Pas Diawasi Jadi Ada Berita Di radio Ada Berita Di radio Kalau Di luar Negeri Melanggar Dengan CCTV Itu Nanti Sampai Di Berapa Kilo Itu Kecegah Bahkan Salah Satu Ustadz Doktor Tua Doktor Sudah Tua Sekarang Mungkin 70-an Atau 60 Sekian Dulu Nah Ilmunya Sangat Tinggi Orang Keturunan Arab Ilmunya Sangat Tinggi Dia Ditunjuk oleh Saudi Untuk Jadi Dosen Agama Tinggi Dan Dia Juga Dosen Panjah Arjana Dia Juga Pernah Jadi Menteri Nah Itu Pernah Ke Perancis Kalau Enggak Saya Kalau Antum Buang Bungkus Permen Di jalan Kayak Gini Di sini Itu Mobil Kita Nanti Di depan Itu Mesti Dijekat Sama Polisi Sampai Kayak Gini Di jalan Kayak Gini Jadi Jalan Itu Maksudnya Jauh Dari Perempatan Akhirnya Sengaja Sengaja Jalan Sebentar Terus Buka Buka Permennya Terus Dibuka Jendela Dibuang Tadi Dia Ngomong Gampang Mungkin Gitu Tapi Tidak Tahu Punya Hati Apa Habis Itu Sampai Beberapa Jauh Terus Ada Polisi Di pinggir jalan Nekat Ditunjukkan Foto Anda Tadi kan Bilang Anda Coba Anda Tadi kan Hilang Di jalan Ini Kalau Sampai Itu Kemudian Kulit Permen Apalagi Yang Lebih Besar Kulit Bungkusnya Permen Nanti Mobil Kita Di Deman Dicekan Di jalan Kayak Gini Nah Habis Itu Kita Angkap Ana Tadi kan Udah Bilang Ana Coba Ditilang Tapi Tilang Disana Bagus Tilang Terus Waktu Itu Belum Ada Internet Banking Ya Tinggal Datang Ke Tempat Pembayaran Bank Tapi Selesai Canggih Jadi Soalnya Seperti ini Anda Surat Anda Bilang Nah Kalau Sudah Waktunya Bayar Kedaluar Saat Waktunya Habis Enggak Bayar Bisa Dikejar Mobilnya Kan Ketahuan Kalau Kayak Tadi Ada Kayak Anggeri Jalan Kalau Semuanya Kita Dicik Itu Kita Boleh Enggak Menyinggirkan Kalau Kita Menyinggirkan Padahal Kita Jijik Kita Bawa Tempat Sampai Itu Pahalanya Sangat Besar Kenapa Karena Semakin Berat Itu Pahalanya Semakin Besar Dan Jiwa Kan Tidak Bisa Dibohongi Ada Orang Yang Cuci Cuci Tapi Daripada Mengganggu Orang Banyak Biar Saya Jangan Terganggu Pahalanya Lebih Besar Tapi Kalau Habis Itu Akhirnya Memadrotkan Dirinya Nanti Mau Minum Balik Mau Makan Balik Misalnya Kayak Gitu Ya Jangan Sampai Terbuat Baik Yang Berakibat Menjadi Kerusakan Dan Lebih Bisa Maka Jadi Itu 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 Wallahualam Subhanakallahu Bila Abone selamat menikmati